Intro Kembali lagi di channel Focuser Anime Membahas fakta-fakta paling jos seputar One Piece Nah, kali ini pimpin akan memposting ulang cerita cover story dari perjuangan Kopi dan Helmepo Sehingga mereka menjadi merin yang gagah berani Tetapi sebelum memulai video kali ini Bagi teman-teman yang belum mandi, silakan mandi terlebih dahulu Jika sudah, langsung saja nonton video di channel ini Karena disini kita akan membahas fakta-fakta One Piece yang akan mengisi waktu luang kamu Jadi, sekitar setahun yang lalu, pimpin pernah membuatkan video cover story Kopi ini Namun karena beberapa hal, videonya dihapus oleh Youtube Sehingga untuk melengkapi koleksi cover story di channel ini Mimin akan memposting ulang videonya Bagi teman-teman yang sudah nonton, silakan di-skip saja tidak masalah Jadi, cerita cover ini dimulai dari Kopi dan Helmepo yang bertugas menjadi office boy Merin Dimana Helmepo menganggap pekerjaan ini sebagai remeh-temeh Sedangkan Kopi selalu menganggap setiap pekerjaan dengan serius Dia menjalankan semuanya dengan serius Mereka mendapatkan pekerjaan sebagai tukang cuci pakaian para Merin Kopi mengerjakan setiap pekerjaan dengan senyum bangga Sedangkan Helmepo mengerjakannya dengan muka yang cemberut menghiasi setiap hari-harinya Helmepo sangat dendam terhadap Luffy Karena nasibnya yang sekarang menjadi tragis sebagai pesuruh Merin Padahal sebelumnya dia hidup mewah di bawah ketiak Kapten Morgan Sedangkan Kopi, dia sangat senang bekerja dengan Merin Karena Merin adalah tujuan hidupnya Mengawali segala karirnya di dalam Merin merupakan sebuah impian besarnya Luffy selalu menemani mereka berdua Dia menganggap bahwa kedua orang itu telah menjadi temannya Di saat semua Merin sedang beristirahat Setelah seharian berjuang keras Tapi Kopi tetap tekun belajar Dan menyerap segala informasi terkait Merin di tengah malam Sehingga dia tidak ketinggalan informasi dan lebih mengenal tentang Merin Kopi dan Helmepo mendapatkan tugas di kapal tempat Seorang tahanan yang akan ditransfer ke Marineford Tahanan tersebut adalah Kapten Morgan dan ayahnya Helmepo Mereka berdua sangat terkejut tidak menyangka akan hal tersebut Helmepo mulai curhat dengan Kopi Dia mengatakan tidak ingin ayahnya dihukum mati atas kejahatannya itu Sambil mengelap pedang dan peralatan Merin Kopi terus mendengarkan curhatan Helmepo Tapi dia tidak dapat melakukan hal apapun Di saat mereka sedang fokus kerja Helmepo melihat sebuah kapal Merin Dari markas pusat datang ke arah mereka Untuk menjemput Kapten Morgan Seluruh orang berkeringat dingin Karena yang hadir di sana adalah seorang Merin legendaris Yaitu Monkey D. Garp Sang pahlawan Sambil ngerokok Garp berhadapan dengan Morgan Semua orang sedang bersiaga untuk situasi yang tidak terduga Dan Helmepo terlihat tidak tahan kuasa melihat ayahnya Akan dibawa ke markas besar pusat Dalam pikirannya ayahnya akan dieksekusi mati Dia tidak ingin itu terjadi Namun secara tidak terduga Morgan menebas Garp yang sedang berada di depannya Seorang asisten Garp langsung bersiaga dengan pedangnya Namun Kapten Morgan mengambil Helmepo Dan mengancam akan membunuhnya Dia menjadikan anaknya sendiri Sebagai bahan sandera Hmm menarik Helmepo pun dibawa ke tengah lautan Sebagai sandera untuk meloloskan diri Merin sudah bersiap untuk menembak kapal yang ditumpangi Morgan itu menggunakan meriam Mereka tidak peduli lagi jika tembakan itu mengenai Helmepo juga Kobe sangat terkejut melihat apa yang akan mereka lakukan Kobe pun langsung mengambil inisiatif Untuk melindungi teman sekaligus sahabat seperjuangannya itu Dia berdiri di depan mulut meriam Dan memegang dua buah senjata Di kedua tangannya seakan mengancam Merin Untuk tidak menembak sobat karibnya itu Asisten pribadi Garb dengan secepat kilat memotong kedua pistol yang dipegang Kobe Menjadi seperti irisan bawang kecil Dan meninggalkan pangkal senjatanya di tangan Kobe Disini kita melihat bahwa orang itu merupakan ahli pedang yang lumayan kuat dan terampil Tiba-tiba Garb datang dengan ayunan kecil Dia mengarahkan tinjunya ke meriam besi itu Seketika juga meriam itu penyot bagaikan memukul balon Kekuatan pukulan Garb memang bukan main-main Dia ada tanding Kobe terkejut melihat kekuatan pukulan mengerikan itu Di sisi lain Helmepo yang awalnya bersimpati dan kasihan terhadap ayahnya Kini sikapnya sudah berbanding terbalik Dia menyalahkan perbuatan ayahnya itu Seumur hidup dia tidak pernah mengacungkan jarinya kepada ayahnya Apalagi memarahinya Itu adalah pertama kalinya ia berani melakukannya Kakinya gemetaran kuat Garb menjelaskan kronologi Mengapa ia dapat tertebas Dan ia meminta maaf karena ketika itu dia ketiduran sebentar Sehingga dia pun lengah Tapi luka seperti itu bukanlah apa-apa bagi sang pahlawan Helmepo mengambil keputusan untuk meninggalkan ayahnya Dan kembali ke kapal Merin Kini Morgan sendirian mengarungi lautan dengan baju tahanannya itu Kobe, Helmepo, dan Merin wilayah Ace Blue Meminta maaf dengan apa yang terjadi kepada Garb Ya sebenarnya itu bukanlah murni kesalahan mereka Kelengahan Garb yang ketiduran di saat yang penting Juga merupakan inti permasalahan utamanya Kobe dan Helmepo mengatakan Jika mereka akan menerima semua penalti Atas kesalahan besar kali ini Yang membuat tahanan tersebut kabur Keputusan yang bijak dalam meminta maaf Suasana Henning sejenak Garb masih diam saja memperhatikan kedua bocah itu Dia sepertinya lagi berpikir tindakan apakah yang paling tepat Untuk dilakukan sekarang ini Setelah Henning beberapa menit Garb mengatakan Aku akan membuat dua bocah ini berada di bawah pengawasanku langsung Dan aku akan membawa mereka ke markas besar pusat angkatan laut Semua orang terdiam seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Garb ini Akhirnya Kobe dan Helmepo Pergi menuju Marineford Mengarungi lautan yang luas Menggunakan kapal milik Garb Di markas pusat Mereka memulai kegiatan mereka seperti biasa sebagai office boy Tetapi kali ini sangat berbeda Mereka memulai karir besar mereka Di markas besar angkatan laut Dan langsung di bawah pengawasan Garb sang pahlawan Seorang Marine yang bisa dikatakan terbaik di eranya Bahkan setelah mereka bekerja Kedua bocah ini Terus menyempatkan dirinya Untuk melatih tubuh mereka yang lemah Kobe terlihat sudah mulai tumbuh besar Dan sudah mulai mengeluarkan aura kegantengannya Mereka berdua juga secara rutin Melakukan latihan spesial mengayuan pedang kayu Sampai kepalanya benjol-benjol tidak karuan Di sisi lain Rika seorang gadis desa Yang sebelumnya dekat dengan Kobe dan Helmepo Menangis sejadi-jadinya Dia tidak rela Kedua teman dekatnya pergi meninggalkannya Bahkan Tidak sempat untuk mengucapkan salam perpisahan Lalu Garb pun mulai melatih Kedua bocah tersebut sangat keras Sekeras dia melatih Luffy Saat kecil dulu Latihan dari Garb yang membuat Luffy Tahan banting hingga sekarang Beberapa tahun berselang setelah itu Tepat di Water 7 Kobe dan Helmepo bertemu dengan Luffy dan Zoro kembali Mereka sempat menguji hasil latihan Kerasnya Yah Masih belum apa-apa dibandingkan Luffy dan Zoro Selanjutnya mereka pun bertemu kembali di Marineford Kobe sempat berusaha menahan Luffy Tapi berhujung hantaman keras dari Luffy Sampai membuat Kobe pingsan Dalam satu pukulan dasyat Tapi saat itulah dia menyadari Jika dirinya masih sangat lemah Setelah time skip Kobe menjadi jauh lebih kuat Dia telah menguasai dua jenis haki Setelah diperlihatkannya Yaitu Kenbun Shoku Dan Buso Shoku Tapi menurut mimin pribadi Kobe adalah orang yang dapat menguasai tiga jenis haki Termasuk Haushoku no Haki Terakhir kali kita menjumpai Kobe Setelah memandu kapal dari kerajaan Dressrosa Dan dia menemukan teman berbicara Yang pas di atas kapal Yang mana mereka sama-sama fansnya Luffy Baiklah Sekian penjelasan Fokuser anime Tentang cover story perjalanan Kobe Helmepo Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman Jangan lupa subscribe Fokuser anime Dan tekan loncengnya Agar notifikasi video terbarunya Langsung masuk ke HP kamu Stay Fokuser Stay Abdi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton